Berikut ini cara untuk menyalin tulisan yang ada di foto menjadi teks biasa di iPhone. Jadi untuk kalian yang pakai iPhone iOS 15 itu sudah ada fitur tanpa aplikasi tambahan. Caranya seperti ini. Pertama harus mengaktifkan yang namanya fiturnya itu di bagian pengaturan. Silahkan buka pengaturan iPhone-nya, kemudian gulir ke bagian umum. Kemudian ada satu menu yang namanya bahasa dan wilayah. Nah, di sini ada yang namanya teks langsung. Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan teks langsung berikut ini. Aktifkan dulu. Teks langsung tersedia untuk Inggris, Itali, Jerman, Kanton, Portugis, Perancis, Sepanyol, dan Tionghoa. Pilih nyalakan. Jadi cara menggunakan bagaimana berikut ini. Misalnya kita punya foto yang ada teks seperti ini. Jadi kita ingin mengambil teks ini menjadi tulisan. Caranya seperti ini. Ketuk dua kali pada teksnya. Nah, seperti itu. Padahal ini kan berupa foto, tapi teksnya itu bisa disalin. Silahkan gulirkan saja, scrollkan saja pilih hanya ini untuk memunculkan salin. Pilih semua ataupun cari tahu. Itu langsung dibawa ke pencarian. Pilih salin. Nanti teks itu bisa kalian salin di catatan, di WhatsApp, dan lain-lain. Tergantung kalian. Misalnya ini di cat, WhatsApp, ketuk dua kali, pilih tempel. Nah, ini kan sudah menjadi teks biasa. Kemudian kalau berupa foto, entah itu di buku, kemudian di tempat yang lain, ingin kita jadikan teks seperti ini. Misalnya lagi ngetik di sebuah WhatsApp seperti ini. Kemudian ketuk dua kali. Pilih yang ini. Ini namanya teks langsung. Icon yang di sebelah tempel. Namanya teks langsung. Jadi di sini saya akan menyalin tulisan yang ada di kotak ini. Caranya pilih bagian teks langsung ini. Nah, sekarang arahkan ke bagian ini. Nah, bisa kalian lihat langsung diubah menjadi teks biasa. Pilih kirim. Jadi seperti itu. Jadi bisa kalian lihat. Bisa disalinya semua tanpa ada yang kurang. Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan, silakan pada iPhone masing-masing. Mau menyalin sebuah buku ataupun teks yang ada di foto. Itu saja. Semoga bermanfaat.